Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mauna Ki Art Oficial Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas hal sepele tapi nyakitin Yaitu merubah titik dan koma ataupun koma dan titik pada Google Sketchup Langsung saja kita masuk ke Google Sketchupnya Pada sebagian komputer Untuk penulisan ataupun pembacaan koma atau titik di Google-nya itu berbeda-beda Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik Di komputer ini menggunakan titik Ini kita lihat di link-nya, ini menggunakan titik Ataupun kita coba rektanggal Itu ada pemisah, itu 3,59,2.86 meter 3,59 meter, 2,86 meter Dan pemisah antara panjang lebar itu disini menggunakan koma Di sebagian komputer kawan-kawan Ada yang pembacaannya 3,59 meter, titik koma, 2,86 meter Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba merubah itu Sebelum memulainya Alangkah baiknya Teman-teman Bagi yang belum subscribe Boleh subscribe dulu Dan nanti selesai menonton video Boleh ditinggalkan komentar yang membangun Oke, kita mulai saja Caranya cukup gampang Pertama-tama kita coba dulu buat sampel Dengan ukuran panjang kali lebar 2,7 Dikali Disini kalinya Berarti di koma 5,8 Kita enter Kita coba dulu dimensinya Apakah Benar apa salah ya 2,7 Dikali 5,8 meter Dan sekarang kita akan merubah Ini 2,7 ini menjadi 2,2 titik 70 ini menjadi 2,70 meter Caranya Kita masuk ke pengaturan control panel Kita ke bagian Clock and region Itu kita klik aja langsung di bawahnya Change date, time, or number format Dan masuk ke bagian region Disini Format yang digunakan komputer atau PC ini Yaitu Menggunakan English Kingdom Ini adalah bawaan Dari installan Windowsnya Untuk merubah titik koma tadi Kita merubah format ini ke Format Indonesia Kita coba Indonesia Masuk Kita lihat dulu settingannya Ini Ini menggunakan koma Dan ini menggunakan Titik koma Untuk pemisah tadi Itu panjang kali lebarnya 5,4 Itu panjang kali 4 5 kali 4 Panjang kali lebarnya Kita oke Kita apply Kita oke Disini Masih belum berubah Masih 2,72 Titik 70 meter Untuk merubah ini Kita harus Merestart ulang Si Sketchupnya Sketchup ini kita Restart ulang Kita save dulu Coba Save Kita beri nama Belajar Mengganti Titik Titik Komah Sketchup Oke Ini Harus kita Close dulu Kita keluarkan Kita coba Masuk lagi Request Kita masuk lagi Ke Sketchup Pro 2021 Kita ambil lagi Yang ini Belajar Titik Titik Komah Terengdreng dan Berubah Gampang kan Dan selanjutnya Dan selanjutnya Untuk merubah Komah ini Kembali ke Titik Caranya sama Tinggal dibalikan Itu kita masuk Control panel lagi Clock and region Change that time Number format Format ini Kita ganti Lagi ke English UK English Ok Kita ok Dan ini Kita restore Lagi Insya Allah Berubah Mungkin Itu saja Yang dapat Saya share Pada Kesempatan Kali ini Terlebih dan Terkurang Saya mohon maaf Jika ada Penyampaian Saya yang Kurang pas Saya mohon maaf Wa gila hitafiq Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Beragatul Beragatul